Selamat datang, terima kasih. Untuk video kali ini saya akan menseringkan bagaimana cara menonaktifkan ataupun menaktifkan location history di akun Google yang kita punya yang sudah terinstall di perangkat seperti handphone. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan location history di Google account yang kita punya, kita masuk ke akun Gmail kita terlebih dahulu. Kemudian pilih manage your Google account. Kemudian di bagian menu sebelah kiri ini kita pilih data and privacy. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini untuk location history dalam posisi on, jika kita akan menonaktifkan atau men-offkan kita klik satu kali di sini. Kemudian kita pilih turn off. Maka dia akan dimatikan. Untuk menghapus atau membuat auto-delete history bisa kita atur di bagian auto-delete ini. Ini bisa kita atur dalam kondisi misalkan setelah 3 bulan atau 36 bulan atau 18. Ini untuk auto-delete activity. Jadi kalau kita on kan maka activity history location yang pernah kita kunjungin akan ter-record di sini. Kalau misalkan kita ingin menghapus history atau jejak lokasi yang pernah kita kunjungin, kita bisa pilih manage history. Kemudian jika kita ingin menghapus semua history yang pernah dikunjungin, kita bisa klik bagian sini. Delete all location history. Ini karena saya belum ada lokasi yang dikunjungin, jadi sini kosong. Tapi kalau sudah di on kan maka dia akan muncul semua. Jadi kalau mau hapus untuk history yang sebelumnya, bisa kita klik langsung di bagian delete all. Maka semuanya akan terhapus. Oke kita balik lagi. Sekarang kita akan men-tune off atau men-aktifkan location history. Kita pilih turn off. Oke kita pilih good in. Oke untuk location history sekarang sudah posisi off. Dan misalkan kita ingin mengaktifkan lagi, tinggal pilih turn on. Oke sudah di non-aktifkan. Sekian untuk sharing kali ini. Semoga bisa membantu. Dan jika berkenan untuk meng-support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.